So just don't get overwhelmed, then you'll make it out, then you'll be just fine, I promise you don't have to worry about a thing, don't let it break you down, you got me by yourself Melanjutkan pembahasan sebelumnya, setelah Anzai berhasil dijatuhkan oleh salah satu petinggi daripada geng kill, Sakura pun tiba-tiba mendapat serangan kejutan dari orang tersebut Terlihat orang tersebut langsung menyerangnya menggunakan tongkat, akan tetapi Sakura berhasil menghindarinya Orang tersebut pun berkata kepada Sakura, tinggal menunggu waktu saja lagi sampai kami para petinggi ikut dalam pertarungan ini Mendengar hal tersebut, Sakura pun bingung dan dia bertanya, apa maksudmu dan siapa kau? Terlihat pertarungan antara geng Bovurin kelas 1 Praxitamon melawan geng kill, masih berjalan dengan sangat senyit dan juga menegangkan Banyak pasukan daripada geng Bovurin kelas 1 berhasil menumbangkan, satu demi satu daripada pasukan geng kill Akan tetapi tiba-tiba sesuatu yang tak tertutup pun terjadi Sohayato, Sugishita, Kiryu dan juga Sugairu, mereka pun langsung menengok ke arah atas mereka Dan terlihat kemunculan sosok daripada 4 orang misterius lengkap menggunakan senjata berupa tongkat Orang-orang misterius tersebut pun akhirnya langsung melompat ke hadapan masing-masing dari mereka Sugairu, Kiryu, Sugishita dan juga Sohayato langsung dikagetkan dengan kemunculan orang yang ada di hadapan mereka Tidak lama kemudian orang-orang misterius tersebut akhirnya membuka hoodie mereka Dan terlihat ternyata mereka adalah sosok daripada para petenggi geng kill Salah satu daripada petenggi mereka tersebut pun berkata Baiklah, waktunya ronda kedua Mari kita mulai lagi pertarungan ini Sakura yang mendengar perkataan tersebut pun akhirnya merasa kesal Dan dia mengatakan Apakah kalian semua selalu saja banyak omong seperti ini? Setelah mengatakan hal tersebut Tiba-tiba salah satu petenggi daripada geng kill tersebut pun kembali menyerang Sakura secara brutal Dia pun sambil menyerang sambil mengatakan Mamam nih, mamam nih Sakura pun menghadapi serangan brutal tersebut Berusaha menghindar semaksimal mungkin Setelah memberikan semua serangan brutal tersebut pun Akhirnya kita bisa mengetahui Nama daripada salah satu petenggi geng kill ini adalah Takeru Kongo Tidak hanya Sakura Sugairu yang juga menghadapi salah satu daripada petenggi geng kill Dia pun diserang secara brutal Akan tetapi Sugairu masih bisa menghindarinya Dan akhirnya kita mengetahui Nama daripada petenggi yang dilawan Sugairu itu adalah Siuk Kirishima Di sisi lain Sugishita yang juga menghadapi salah satu petenggi daripada geng kill Dia juga diserang secara habis-habisan oleh salah satu petenggi tersebut Akan tetapi dengan kekuatannya Sugishita berhasil menghindari semua serangan tersebut Dan Sugishita pun juga diberi pujian oleh orang tersebut Karena orang itu menganggap dengan badannya yang besar Sugishita bisa dengan gesit menghindari semua serangannya Dan dia menganggap bahwa musuh yang seperti Sugishita ini akan sangat menyenangkan Dan nama petenggi geng kill yang dilawan Sugishita ini adalah Taishi Mogame Sama halnya dengan Kiryu saat ini Dia juga sedang menghadapi salah satu daripada petenggi geng kill Dia berhasil menghindari semua serangan yang ingin mengenainya Dengan cara mengarahkan badannya ke samping Melompat dan juga menghindar ke arah belakang Dan dia pun sambil di ejek oleh para petenggi tersebut Dia menganggap cara Kiryu dalam menghindari serangannya itu Lompat-lompat seperti cewek Selain menganggap cara Kiryu dalam menghindari serangan itu seperti cewek Orang ini juga memanggil Kiryu dengan sebutan Nona Dan nama orang yang dilawan Kiryu saat ini adalah Renji Kaga Adapun saat ini Suho Hayato Sedang berusaha menahan semua serangan yang ingin mengenainya Sebari sedang melindungi Nirei yang ada di belakangnya Dikarenakan hal tersebut Akhirnya salah satu petenggi daripada geng kill ini mengatakan Apa kau yakin bertarung sambil melindungi orang yang di belakangmu Bukankah itu akan merepotkanmu Dan orang yang bicara tersebut adalah Hansuke Tone Dikarenakan semakin banyak para pasukan geng kill berdatangan Saat ini bisa dibilang para pasukan geng bofurin kelas 1 praksitamon Sedang mengalami kesulitan dikarenakan mereka kalah jumlah Dikarenakan kalah jumlah dan juga terpojok Akhirnya salah satu daripada anggota geng bofurin Terkena serangan telak di kepalanya Dan itu pun membuatnya langsung jatuh seketika Sakura yang melihat hal tersebut Dia pun langsung kaget dan juga shock Karena melihat salah satu rekannya terkena serangan telak di kepalanya Sakura pun berniat ingin langsung menolongnya Akan tetapi tiba-tiba salah satu daripada petinggi geng kill Sakura pun sangat emosi Karena yang menganggap orang ini menghalangi jalannya untuk menyelamatkan rekannya Sakura pun akhirnya berusaha ingin langsung mengalahkan takiru Akan tetapi tiba-tiba serangan telak mengenai bagian kiri kepalanya Sakura pun akhirnya mengeluarkan banyak sekali darah Dan bisa dibilang saat ini keadaan bofurin sekarang benar-benar terpojok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!